Dapat terlepas dari sejumlah kasus pengelolaan bisnis yang tidak tepat di sejumlah perusahaan asuransi dan juga dana pensiun dari beberapa waktu yang lalu. Seperti apa arahan OJK untuk implementasi transformasi produk pengelolaan bisnis dan juga layanan di industri peransuransian dan dana pensiun ke depannya? Ya, jadi kita salah satu produk yang menjadi isu kemarin itu adalah produk PID ya, atau dikenal Unit Link ya. Kita telah melakukan koreksi terhadap peraturan PID ya, SC05-2022. Kemudian mereka diberi waktu setahun untuk mereview produk-produknya dan dia harus mendaftarkan kembali kepada OJK. Tidak semua perusahaan asuransi yang memiliki produk PID itu melanjutkan produknya, jadi membatasi, jadi kembali ke produk-produk asuransi yang konvensional, ya yang mereka kembali ke arah sana. Akibatnya itu terjadi koreksi yang penurunan daripada premi, karena proses yang dilakukan itu lebih konservatif ya, lebih pruden, karena harus menjelaskan mengenai produk itu, investasinya kemana, karena kalau orang tidak paham kalau untuk produk PID itu risiko investasi itu ditanggung oleh para pemegang polis, bukan perusahaan asuransi. Nah itu kadang-kadang orang tidak paham. Demikian pula mengenai agen penjual produk PID. Kita juga mengatur di POJK sekarang untuk agen asuransi akan terdaftar di OJK. Dan OJK berhak melakukan pembatalan terhadap pendaftaran para agen asuransi. Nah sekarang kan agen asuransi ada di asosiasi, di perusahaan agen, kemudian dia bisa melakukan tindakan yang merugikan para pemegang polis, kemudian dia pindah ke perusahaan asuransi lain dan sebagainya. Sekarang itu terdaftar di OJK. Kita sedang menyiapkan infrastrukturnya, jadi itu akan terdeteksi agen-agen asuransi siapa saja. Perkapan itu Bapak? POJK sudah ini, kita ada transisinya. Itu kan sekarang sekitar 700 ribu kira-kira agen asuransi itu ya. Itu dari asosiasi bahkan menyatakan akan meningkat sampai 1 juta agen asuransi. Nah itu adalah perbaikan proses untuk apa? Untuk melindungi daripada para pemegang polis. Kemudian produk lainnya yang kita review secara signifikan adalah asuransi kredit. Jadi asuransi kredit belakangan ini banyak klaim-klaim daripada bank yang menutup pertanggungan kreditnya kepada perusahaan asuransi, itu kita revisi. Kita ada antara lain resharing, kreditur bank itu bertanggung jawab 25% terhadap kerugian, bank asuransinya 75%. Kemudian perusahaan asuransi umum tidak boleh menutup untuk risiko yang terkait live ke kematian. Kemudian jangka waktu pertanggungan maksimum 5 tahun. Itu kita koreksi lebih lanjut. Kemudian juga pembukuannya kita buat bahwa penerimaan premi di awal tahun harus dibuatkan pencadangan sepanjang masa pertanggungan. Itu adalah perbaikan yang signifikan dari produk asuransi kredit. Kemudian yang lain terkait dengan PSAK 117 mengenai kontrak asuransi itu mengadopsi dari IFRS 17, itu akan berlaku di 1 Januari 2025. Jadi semua perusahaan asuransi harus mengikuti PSAK 117 yang intinya mengenai kontrak asuransi di mana mereka harus membentuk cadangan sepanjang daripada pertanggungan produk asuransi tersebut. Itu kira-kira yang signifikan itu seperti itu. Oke. Terima kasih telah menonton!